bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum mas dilur ya dilurku semuanya jumpa lagi dengan majmuk channel ya konten kita kali ini juhatan membahas tentang konten kita ya konten sumur bur mas dilur ya oke bukan karena saya ingin menjadi artis kemudian tampil di depan kamera akan tetapi saya ingin mengenalkan lebih dekat lagi kepada dilur-dilurku semua ya yang telah subscribe ke majmuk channel yang telah men-support majmuk channel dengan setulus hati mudah-mudahan yang sudah subscribe yang sudah support ke majmuk channel dimudahkan resekinya dan diberikan kesehatan ya kita semua sehat, pemirsa sehat saya sehat mas dilur, mbak dilur semuanya sehat jadi kita semua mau jadi sehat oke mas dilur dilanjut perbincangannya ya tentu saja seputar sumur bur mas dilur ya karena sumur bur adalah satu-satunya cara yang paling efektif di jaman sekarang ini bagaimana tidak mas dilur ya dengan lubang yang segini sumur bur dapat menyajikan berkubik-kubik liter air bahkan kalau sumur burnya tepat di mata air yang mata airnya itu bagus sumur bur dapat dikonsumsi digunakan sampai ke anak cucu ini untuk yang pemula semangatnya harus ditambah lagi kalau umpamanya pernah berusaha atau baru ingin membuat sumur bur jangan takut kegagalan karena kegagalan itulah menjadi cambuk yang paling nomor satu untuk maju ke depan kenapa sumur bur ini harus dieluk-elukan karena masa depan sumur bur itu masa depan sumur bur itu masih panjang kesananya masih panjang selagi masih ada kelahiran dan pernikahan maka akan terjadi pembinaan rumah tangga dan rumah tangga itu pasti dan pasti akan membutuhkan yang namanya sumur mas dilur ya dan sumur biayanya yang paling ringan yang paling efektif yang paling bagus adalah satu-satunya ya sumur bur itu tadi kalau masalah alat ya masalah alat itu terserah sampaian mau bikin cara bambu ya mau memakainya itu membuat sumur burnya itu memakai paralon mau memakai manual seperti saya mau pakai mesin itu terserah sampaian-sampaian semuanya ya istilahnya ini majmuk channel tidak menggurui ingin lebih dekat kepada seluruh komunitas majmuk channel yang semakin hari alhamdulillah semakin bertambah anggotanya mas dilur ya oke mas dilur ya dilanjutkan lagi ya tadi masalah tentang alat-alat ya karena sumur bur ini tidak bedanya dengan usaha yang lain-lain sumur bur mempunyai makom-makomnya sendiri-sendiri yaitu memakai kelas-kelasnya sendiri kalau majmuk channel ini kelasnya manual untuk rumah tangga dan sekelasnya itulah yang disitu dituntut untuk menyajikan air sebesar satu inci mas dilur ya kemudian apakah semua pengeboran satu inci ini untuk pemula loh ya tidak ada yang dua inci ada yang bahkan ada yang sampai dua belas inci itu saya bayanginnya besar sekali dua belas inci itu nanti akan kita urai satu-satu ya oke kita mulai uraiannya ini tentang untuk rumah tangga ini mas dilur ya untuk membuat sumur bur untuk melayani rumah tangga tentu rumah tangga ini di Indonesia ini kan rata-ratanya kan rata-ratanya ini di kelas rendah semuanya ya bukan kelas rendah itu bukan berarti orang kaya dihitung kelas rendah itu tidak rata-ratanya itu adalah untuk rumah tangga ini maka peralatanya pun cukup sederhana ya memakai manual ya dengan ringkas dibawa ke sana sini ya itu pun sudah cukup mencukupi kebutuhan rumah tangga ini kehebatannya sumur bur dan itu pun sampean bisa juga beralih ke mesin ke mesin ke mesin lebih besar lebih besar tengok-tengok makomnya lah ya kalau misalkan sampean dari rumah tangga mau menginjak pembahamanya ingin di kelasnya melayani pabrik-pabrik ya monggo tinggal menyetel sampean itu nanti disitu gearboxnya ya oke kemudian penekannya itu ya untuk hidrolitnya itu kalau sekarang kalau dulu ya setang oke kalau misalkan begini kalau misalkan kita ada diril untuk rumah tangga itu sepertinya mudah mas diliria mencari satu inci itu sangat mudah akan tetapi di dalam praktek belum tentu mas diliria surpe membuktikan untuk mencari satu inci terus menerus setiap kita dirental orang mempertahankan satu inci ini tidak mudah diluruh ya apalagi kadang daerah sana daerah yang lainnya itu akan berubah susunan tanahnya makanya sumur ber ini sikit 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 ini akan berkembang yang dulunya belum terdeteksi masalah tempat mata air alhamdulillah sekarang sudah diketahui dengan cara yaitu kalau di tempat kami ini ya tentu saja kami ini mengeluarkan pengalaman berdasarkan pengalaman kami yang telah kami lalui deteksi mata air seperti di video-video saya itu ketika gubangan itu sudah surutnya deras ini insya Allah 100% 100% 100% sudah mendapat air dimana letak mata airnya di beberapa meter tergantung saat surut beratihnya yaitu gubang gubangannya itu tadi mas dilur ya begitu mas dilur ya dan untuk alat kemudian sawang sinawang mas dilur ya oke sekarang begini kalau kita untuk rumah tangga dituntut 1 in itu kalau orang mesin bilang kalau saya suruh mencari 1 in itu enteng itu untuk kelas-kelas yang tinggi padahal kita mencari 1 inci pool itu setengah mati kadang-kadang setengah inci kadang-kadang aklar rejikinya bagus pool 1 inci untuk memberikan kepuasan inilah kita dituntut ilmu 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 bagaimana cara menaikkan ini apakah bisa ditarik dengan pompa biasa ataupun dengan pompa pompa yang lain oke begitu juga kita memandang yang memakai mesin besar itu alangkah saya kalau mempunyai mesin besar maka saya akan kecil mendapatkan satu in lah ya benar kalau sampean memakai misalkan pakai gerbok yang besar itu kemudian sampean menembus hingga mendapatkan mata air yang positif akan besar akan tetapi kalau untuk rumah tangga apakah sesuai dengan alat dan sewanya nanti kemudian kalau sampean tekor tentu sampean akan menaikkan tarif sampean dan untuk kelas umum yang rata-rata maka orang itu akan keberatan dan mesin sampean akan nongkrong nah itu mah dulur ya rahasianya di situ bukan berarti saya tidak hobi mesin ini tidak tinggal makomnya begitu juga kalau kita menganggap yang memakai mesin itu memuaskan itu kan kalau dimakom untuk makom rumah tangga akan tetapi kalau dituntut di pabrik misalkan pabrik yang membutuhkan air yang besar yang banyak misalkan untuk gedung-gedung yang tinggi tentu saja orang-orang mesin yang tinggi itulah yang mengatasinya apakah mereka tidak punya keluhan ya jelas ada kalau misalkan kita dirental dengan mesin yang besar dengan mesin yang sangat besar kemudian dituntut harus mengeluarkan 12 in kalau 12 in saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan betul-betul dapat itu kalau ditarik dengan mesin yang besar itu ketika kita di depannya ini mungkin bisa geblak kita bisa jatuh lah ketika dituntut untuk 12 in pipa dan ternyata tidak mendapatkan 12 in kok dapatnya 3 in itu pun akan mengeluh mas dilur jadi sawang sinawang kelas besar ada sendiri kelas rumah tangga ada sendiri yang bagusnya bagaimana mbah yang bagusnya kalau menurut saya untuk pemula yaitu berlatih dulu di kelas rumah tangga mas dulu ingat jangan terus sampaian baru belajar terus beli mesin gerboknya itu yang ukuran 200 misalkan terus beli hidriliknya itu yang ukuran 20 pk lah itu nanti akan menjadi gemerang sampaian sendiri tapi kalau naiknya dari manual kemudian menginjak ke atasnya lagi ke atasnya lagi bisa jadi sama nanti bisa dibuat ke luar negeri itu bukan tidak mungkin karena sumur ber ini masa depannya cerah mas dilur oke mas dilur ya perjumpaan kita sepertinya sudah lama mas dilur ya beginilah keadaan majubuk channel ini orangnya tidak nyaman dipandang mas dilur ya saya mohon maaf bukan berarti tujuan saya ini ingin menjadi artis tidak seperti yang saya kemukakan di depan tadi agar tetapi saya ingin lebih dekat lagi kepada seluruh pemirsa dan penggemar majubuk channel oke mas dilurnya akhirnya kita adili disini perjumpaan kita mohon maaf segala kesalahan dan jangan lupa di like yang baru saja menemukan channelnya ini mas dilur channel ini tolong di subscribe mas dilur yang sudah like yang sudah komen yang sudah subscribe di ucapkan salam manis dari mas dilur channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.